Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi di channel hotel interior Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah putar video dari kami kami ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang baru gabung ya yang sedang nyari inspirasi untuk membuat interior kali ini kitchen set ya interior kitchen set minimalis ya di rumah teman-teman semua semoga tutorial atau tayangan dari kami dapat menginspirasi ya atau menjadikan ide untuk mengisi interior kitchen set di rumah teman-teman semua atau yang mau sedang coba bikin sendiri ya sambil mengisi waktu luang ya di rumah mau takdik-takdik membuat interior sendiri Oke silahkan teman-teman bisa simak video dari kami ya Oke seperti biasa ini kita ada pekerjaan proyek ya teman-teman yang kita bikin video ini kebetulan ini proyek dikasih ya dari tetangga sebelah rumah ya ini cuman keletan 10 rumah ya dari tempat saya ini beliau sedang renovasi rumah sekalian untuk dibikinkan kitchen set ya temen-temen Oke seperti biasa material kita semua menggunakan bahan multi-black ya temen-temen atau plywood untuk HPL ini yang coraknya hitam seperti granit ya temen-temen jadi glossy gitu ada secara seratnya gitu ya dengan kombinasi warna ini hitam serat dan coklat serat ya temen-temen dengan tekstur glossy ya Oke untuk kitchen set minimalis ini nantinya terdiri dari tiga unit ya teman-teman atau tiga modul jadi ini yang sedang kita setting ini untuk lemari kulkas ya lemari kulkas kemudian di atas kulkas itu juga ada space untuk merakat meratakan di kabinet atas itu kita bikinkan lemari ya jadi agar tampaknya itu flat ya rata Oke sebenarnya juga bisa juga ya temen-temen bisa dibikin full plafon juga bisa ya cuman nanti pasti anggarannya akan lumayan banyak ya jadi ini sementara kita nyicil dulu nantinya kalau ada rezeki lagi mungkin bisa ditambah lagi naik ke atas ya teman-teman masih ada spare sekitar 80 cm ya dikasih kabinet di atas juga masih oke temen-temen untuk nyimpen stok-stok perabotan dapur ya yang jarang dipakai mungkin karena biasanya kalau ibu-ibu itu suka nyimpen ya panci atau wajan-wajan yang beli tapi enggak pernah dipakai ya jadi beli terus akhirnya wajan piring mangkok menempuh ya jadi kadang mau naruh itu kalau enggak ada kitchen set biasanya susah ya temen-temen berantakan ya kalau ada kitchen set ini jadi bisa tertata dengan rapi ya di dalam lemari-lemari untuk perabot dapurnya ya atau perabot rumah tangga yang lain dan bahan masak-masakan yang lain itu bisa tertata rapi ya teman-teman walaupun kecil tapi untuk uang penyimpanannya ini dibikin maksimal ya Oke ini sedang kita setting untuk wasbak teman-teman atau bak cuci piring ya ini dikasih yang bagus ya teman-teman untuk wasbak ini kalau yang stainless lubang dalam ini harganya lumayan teman-teman ada yang harga 1 juta sampai 3 jutaan juga ada ya teman-teman kalau untuk wasbak ya ini tergantung kualitas ya dan merek kalau teman-teman suka jumpai di toko material biasa itu untuk wasbak itu atau singnya itu paling merek Royal ya temen itu sekitar ya masih terjangkau lah ya 300.000an atau mungkin 150.000an juga ada cuman biasanya kualitasnya berbeda ya teman-teman oke setelah kita mal tadi ya sudah sempet kita lubangi untuk sing itu ya teman-teman teman-teman ini kemudian kita lubang-lubang atau kita mau pakai jigsaw ya ini motong untuk kompor tanam ya teman-teman Oh ya teman-teman ini untuk material ya yang bawah juga ini menggunakan full plywood ya teman-teman atau multi-flag ya teman-teman jadi enggak pakai dari bahan beton ya atau cor yang yang sudah ada tapi semuanya full menggunakan material HPL dan multi-flag kemudian nanti di lubang seperti ini oke yang spesial teman-teman untuk material top atas ya sama backsplash dinding granitnya ini jadi ini bukan material dari marmer solid ya teman-teman atau solid surface ya tapi ini adalah material yang sudah saya sampaikan ya mungkin di video sebelumnya saya sudah bikin ya dari material PVC marmer sintetis ya teman-teman kalau mungkin mau lihat setelah dari tayangan ini boleh silahkan teman-teman cek ya video kami yang lain untuk motif dan bahan untuk bahan-bahan interior yang lain ya teman-teman bisa mungkin nyari referensi silahkan lihat di video kami yang lain itu ada material-material juga ada seperpad dan aksesoris ya teman-teman yang kami gunakan dalam pekerjaan sehari-hari oke lanjut untuk proses ya untuk proses ini kita sedang potong menggunakan mesin gergaji potong ya teman-teman atau jigsaw ya nah kemudian ini yang penting ya teman-teman setelah lubang terpotong karena ini material multi-flag ya kita jaga ini ya teman-teman ke depannya agar aman teman-teman itu itu kita kuatin ya menggunakan lem altego ya agar pori dari bahan multi-flag itu menjadi keras kemudian juga kita dembul ya teman-teman jadi untuk menghindari kalau ada kebocoran ya atau air meresap itu tidak masuk ke material atau kepori dari bahannya jadi lebih awet ya teman-teman oke halo teman-teman semua jumpa lagi di hotel interior oke pada kesempatan ini kita mau review hasil kekerjaan kita ya teman-teman ini kita habis selesai buat kitten set ya ini kediaman bos saya ini ya bos dari apa ya namanya Starlight advertising ya teman-teman sorry ya agak loading lagi ya Oke teman-teman langsung saja bisa jelaskan ya disini ada lemari kulkas ya teman-teman lemari kulkas ini dengan kulkas ukuran 60 kali tinggi 170 cm ya teman-teman ini di atas ada lemari kabinet pintu kata seperti ini ya untuk tingginya kita samakan dengan tinggi lemari dapur atas kemudian disini ada kitchen set dapur atas seperti biasa teman-teman standar jadi kabinet kabinet untuk ruang penyimpanan ya seperti ini ada rak piring ya pak piring kemudian ini ada kabinet juga dibagian atas teman-teman Oke ini yang bagian bawah ini yang spesial ya teman-teman jadi ini semua material dari multi-plag ya cuman untuk topnya ya top table ini ini bukan marmer solid ya teman-teman tapi ini berisi marmer sintetis ya berikut sama juga dengan dinding ini kita bikin sama ya ya ini material ini juga tahan ya teman-teman terhadap air terhadap panas ini juga tahan ya dan wakernya ini juga tidak mudah-mudahan ya teman-teman untuk topnya kemudian di bagian ini ya di bagian bawah lampu LED ini kita lengkapi juga dengan lampu LED strip seperti ini ya teman-teman jadi untuk memper mewah yang untuk tampilan yang ini saklar kita taruh disini ya ini ada saklarnya ya ini lompat ya kemudian untuk kelengkapan ini sudah kita lengkapi dengan kultur hood ini ukuran 60 cm ya teman-teman untuk menyedot kalau pas lagi goreng gerai ya biar bahunya ini tidak begitu menyengat ya ini terus mencari kompor sudah sudah kita kasih free ini teman-teman free kompor tanem ya Modena ya Oke kompor tanem kemudian di kabinet ini ada wasbak ini lubang dalam temen-temen jadi kelebihan wasbak lubang dalam itu kalau mau nyuci yaitu air itu enggak lipat balik ke luar ya jadi enggak kemahamannya jadi saran saya kalau mau bikin kecil-kecil set ya belilah sing ya atau wasbak yang lubang dalam ya ini ada pintu-pintu dengan pegangan handle stainless seperti ini ini ada gas di dalam sana yang temen gasnya di pojoknya kemudian ini dibawah kompor kabinet temari penyimpanan seperti ini ya kabinet-kabinet ini ada rak ya rak piring stainless ya rak piring bawah ada juga tadi rak piring atas kemudian ini ada rak sendok gadu ya temen-temen cuman sendoknya enggak tahu ini lang ini ya belum dicuci ini adalah lagi juga masih kosong temen-temen belum belanja ya jadi masih kosong Oke ini ada kabinet juga temen-temen ini kita buat storage untuk ada minyak ya temen-temen minyak sama galen nah ini minyak nandun dulu ya karena barangnya langka ini nonton minyaknya besar ya nandun ya Oke demikian temen-temen untuk review kitchen set kecil ini minimalis ya temen-temen di rumah mungkin temen-temen mau buat inspirasi ya jadi rumah temen-temen semua silahkan bisa hubungi hotel interior ya kalau yang pentingnya tahu jadi kalau temen-temen yang di kota masing-masing silahkan bisa dihubungi ya kalau suka dengan desainnya atau modelnya silahkan ditanyakan ke tukangnya langsung ya Oke temen-temen terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe dan salam interior